Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Saint Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou berkooperasi dengan nyayasan Saint Johannes Mutiara Karawaci menggelar seminar kesehatan tentang teknologi terbaru untuk pencegah dan mengobati kanker di Hotel Aston Bridge, Jakarta. Seminar ini diadari 50 peserta dari Jabodetabek. Acara seminar diawali dengan paparan dari founder Yayasan Saint Johannes Mutiara Karawaci, Dr. Teresia Dimiyati L, SKM, MM, PhD. Dr. Teresia menekankan konsep Back to Nature sebagai fondasi utama dari filosofi pengobatan yang dia advokasi. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah pencegahan. Dr. Teresia menjelaskan bahwa hal ini dimulai dari pola hidup sehat, pola makan yang baik, pola pikiran yang positif, serta menjaga kesimbangan emosi dan minum yang tepat, serta cara duduk yang baik. Dia juga mengkritisi penggunaan antibiotik dan konsumsi susu serta daging merah yang dapat mengubah pH darah menjadi asam, mengganggu aliran darah, dan berpotensi menyebabkan terbentuknya tumor. Dr. Teresia menegaskan bahwa upaya mereka adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mencapai kesehatan yang optimal dengan memulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan jiwa yang sehat. Kalau saya lebih ke basicnya pencegahan, di mana manusia harus mencegah dulu, jangan diobatin. Dengan cara tadi saya sudah paparkan, mulai dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola pikiran yang sehat, pola emosi yang baik, pola minum yang benar, cara duduk yang baik, itu semua akan diajarkan di TJM. Itu Pak yang kami ingin bahwa bangsa Indonesia harus bisa bebas penyakit, bebas kimia, karena kimia itu sangat racun. Banyak orang kena racun karena kimia. Salah satu yang bikin kanker itu juga antibiotik. Susu sebetulnya tidak boleh minum. Ada penelitian mengatakan, susu itu sih banyak pH-nya asem, termasuk daging, daging merah, kalau kita makan, pH darah kita asem, dan tubuh kita ada reaksi. Dan itu yang tadi saya katakan, ada benjolnya itu stagnasi, darah tidak lancar. Itu kan darah tidak lancar, tubuh kita, kalau darah tidak lancar, seperti got mampet. Mampet, akhirnya dia guna makanannya ya. Dia minum es, banyak minyak, ketimbulan-ketimbulan lemak itu, dia jadi tumor. Secara TCM, bisa dibayaraskan dengan herba dan akupuntur, latihan meditasi, pernafasan, gitu. Tadi saya terangkan, pola hidup yang baik, mengolah. Yang saya pakai ini, adalah suatu simbol. Body, mind, spiritual. Body harus sehat, otak harus sehat, spiritual harus sehat. Ketiga itu, intradition. Ia akan menjadi suatu yang baik. Kita akan membuat manusia sehat, kalau mulai dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, akan menjadi satu. Sehingga, setiap orang harus sehat, setiap orang bisa mampu sehat, secara alamnya, optimal mandiri. Dia bisa mengabdi kepada negara, bisa mengabdi pada diri sendiri, keluarga. Setelah paparan dari Dr. Teresia, acara seminar dilanjutkan dengan paparan dari tim dokter dari Saint-Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Melalui sembungan telekonferens, tim dokter memperkenalkan metode pengobatan minimal invasif, yakni sebuah metode pembedahan untuk diagnostik ataupun terapi yang dilakukan melalui sayatan luka kecil. Sayatan itu akan menghasilkan luka kecil agar bisa diakses oleh dokter untuk melakukan sejumlah tindakan pengobatan. Ada 21 teknologi baru minimal invasif yang dimiliki Saint-Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou untuk mengobati pasien penderita kanker. Salah satunya adalah Nano Knife. Teknologi Nano Knife merupakan teknologi baru ablasi tumor, tegangan tinggi dilepaskan melalui jarum elektroda untuk mematikan sel tumor, membentuk skala nanoelektroporasi, menghancurkan kesimbangan sel dalam dan luar, sehingga sel mati dengan cepat. Waktu ablasi sangat cepat, penerapan pada tumor padat dengan ukuran 3 cm, waktu ablasi yang dibutuhkan tidak lebih dari 5 menit. Area ablasi seperti pembuluh darah, saluran empedu, syarab, saluran kencing, dan lain sebagainya dapat tetap dipertahankan. Area pengobatan dapat digantikan dengan cepat oleh sel-sel normal dan kembali berfungsi dengan normal. Teknologi lainnya adalah intervensi yakni teknologi mikrotubul, super selection, yang dapat mematikan tumor dengan akurat. Kemudian ada microwave ablation, yang dapat memacarkan su tinggi lokal untuk membakar tumor. Lalu 3D print, template assisted seed, implanation, yang berfungsi untuk membunuh sel kanker dengan cahaya malam. Mr. Hu Yehai, manajer brand office Jakarta dari St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou, menegaskan St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou mengusung pendekatan pengobatan yang minim invasif, dengan fokus pada mengurangi perlukaan dan risiko infeksi, serta menghindari prosedur konvensional seperti kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Mr. Hu Yehai juga menuruti bahwa pendekatan ini tidak hanya menyasar pada gejala kanker, tetapi langsung mengatasi akar masalahnya, meningkatkan prospek kesembuhan bagi pasien. Meskipun belum ada rencana konkrit untuk membuka cabang di Indonesia, Hu Yehai menyatakan keterbukaan untuk berkolaborasi dengan rumah sakit lokal guna menghadirkan teknologi pengobatan terbaru bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Mr. Hu Yehai menyampaikan harapannya bahwa seminar ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pilihan pengobatan kanker yang ada, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya penjagaan dan deteksi dini. Bagaimana cara mengatasi akar masyarakat, ini seibarannya mengatasi akar masyarakat, dan halnya beri-liasi untuk mengatasi akar masyarakat. dipersemitik daripada memasuki database ya pengobatannya itu adalah minimal invasif dimana artinya minim pelukaan, minim sakit samping, tidak ada operasi jadi kita tetap meninggalkan yang konvensional seperti kemoterapi, operasi, radioterapi konvensional itu tidak kita lakukan karena memang seiring sejalan perkembangan zaman dalam teknologi pengobatan perkembangan pangker tentu terus berkembang dan juga kalau misalnya bisa sebutkan tiga yang paling utama daripada tindakan medis yang ada di masa kita itu adalah intervensi, cryosurgery, dan penelitian digipartikel ketiga-tiganya ini tidak melakukan tindakan kebedahan besar hanya mediasinya dengan jarum saja dengan begitu ini karena memang terapi yang difokuskan adalah bertarget dan juga langsung ke-invita pada masalahnya yaitu kankernya sendiri maka prognosis ke depan untuk para pasien yang mungkin sudah pengidap kanker itu tetap menjadi lebih tinggi kemampuannya untuk kesembuhan, perbaikan dan juga menghilangkan daripada kankernya sendiri itu tentu lebih optimal ini mungkin sudah menjadi semoga kalau ada kembang tersebut kita juga sudah ingin meng과동 secara calon untuk bagi kankernya dikankernya yang penunjukkanan yang kankernya tapi tidak berhasil akan menjaga kembangannya untuk menurutkan kekankernya Mungkin belum ya, karena memang kita juga tentunya berharap dengan kemungkinan mungkin di masa depan Kalau misalnya memang itu memungkinkan, tentu dari pihak Saint Stemper Model Kevla sendiri Sangat terbuka ya terhadap peluang-peluang supaya kita memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia Tapi untuk sementara waktu belum ada Oke, harapan dari acara ini seperti apa? Saya berharap untuk berharapan Jadi sehariswimbang di mana yang akan dimaksikan Mereka bisa lihat lain sehingga upstairs Terima kasih. Yang tujuan daripada acara pada hari ini itu membutuhkan wawasannya kepada peserta yang berkesempatan hadiah. Wawasannya itu berupa bagaimana sih cara mengubah kanker, lalu kenapa seseorang bisa menghidap kanker. Begitu juga dengan tindakan preventif apa sih yang sebenarnya selama ini ada yang mesti dilaksanakan supaya untuk memprevent, menghindari kanker itu ada. Begitu. Jadi lebih ke sosialisasi dan juga tahu ketika seseorang sudah menghidap kanker, jalan apa yang harus dipilih, pengobatan seperti apa yang terbaik. Pada seminar ini turut dihadirkan mantan pasien penderita kanker yang sudah sembuh total dari penyakit kanker hidung. Penyakit kanker yang didiritanya beberapa tahun ini sembuh setelah menjalani pengobatan di St. Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Tim LGN Media, laporkan.